Informasi pertama di Sapa Indonesia malam, sodara warga hingga para pelaku pariwisata menggelar aksi demonstrasi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menolak rencana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo menjadi 3,75 juta rupiah. Mereka menuntut dialog dengan Bupati Manggarai Parat. Para pengunjuk rasa berupaya menghadang mobil yang ditumpangi Bupati Manggarai Barat di Stasius Endi saat keluar dari lokasi peluncuran aplikasi register masuk Pulau Komodo. Aparat keamanan berhasil mengamankan Bupati yang sedang berada di dalam mobil. Para pelaku pariwisata menuntut dialog dengan Bupati Manggarai Barat soal rencana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo menjadi 3,75 juta rupiah. Mereka khawatir kenaikan tarif berpotensi menurunkan minat wisatawan ke Taman Nasional Komodo. Jadi kita menghadang Bupati itu bukan bentuk kriminal, tapi bentuk pertanggung jawaban secara moral. Bupati sebagai kepala daerah untuk menyampaikan sikap. terkait peluncingan aplikasi ini.